Halo gamers, selamat menikmati, gue masih main game log idl rpg ya Nah video kali ini kita akan sama-sama menciduk akun free to play ya Yang ini banyak banget dari kalian minta bang ciduk lah free ya Oke kita ciduk, ini thank you juga buat si bang Hendra udah meminjemin idnya ya guys ya Percian idnya ke gue Disini dia pure F2P guys ya Disini secara rankingnya so far dia udah di 3,7 Karena ini ngaruh semua ya, lu bisa ngepush itu sama dengan Ini kan idl rpg ya, lu semakin jauh ini lu Semakin jauh ininya nih, lu otomatis ya pasti akan Yang namanya nih, dia udah pake 2 team nih ya Ini gue masih pake 1 team bahkan ya, kita coba aja nih 2 teamnya dia kayak gimana, dia bener-bener all in ke si macaw Ntar kita ciduk sama-sama ya macawnya kayak gimana guys Macawnya dia kayaknya yang tertinggi sih guys sejauh ini yang gue liat ya Karena dia bener-bener all in di macaw nih Nah ini nih, anjir dodge-dodge terus co, macawnya gokil Oke, macawnya abis ulti guys Set, diguyur sama sugel yang musuh Eh nggak itu sugel yang dia, oh dia pake all su ya Oke dia pake all su guys Oke kalian liat ya, macawnya susah mati coy Cuman disini kayaknya damage penetrationnya kurang ya tuh Musuhnya kayaknya terlalu GG coy ini Oke kalian liat, lifestealnya udah kayak orang gila Dia ulti lagi dan gak bisa ngebunuh tuh Intinya dia cuma kurang damage penetrationnya aja sih ini sih, fix Tapi udah gak bisa mati guys, kalian liat ya Udah gak bisa mati dia Tuh ini cuma akan kehabisan waktu aja sih kayaknya sih guys 20, 19 Dia ulti lagi, dia skill 3 lagi, nambah lagi HPnya, lifesteal-lifesteal terus udah kayak orang gila Gak bisa mati coy Cuman gak bisa bunuh, nah itu bisa tuh Bunuh satu, bunuh Oh dia kurang waktu guys Tuh dilanjutin sama yang tim 2 Dia kurang waktu doang sebenernya Berarti ya bukannya, bukannya karena gak mampu Karena kurang penetrasi Nah itulah kelemahannya kalau lu pake modal 1 mungkin ya Dia kan all in ke 1 nih Macaunya dia nih disini nih Nah ini kita liat cinduk sama-sama macaunya nih guys ya Disini macau dia udah 1,94B Disini udah, ininya udah level 7 semua nih ya Advance, ini udah bentok guys Jadi disini nanti kalian akan mencapai kementokan secara ini upgradeannya ya Di training ini dia sudah di tier 10 nih guys Ini juga udah full pinknya Ini udah ada upgrade-an juga tuh Udah bintang 3 guys Attack bonus sama damage penetrasi tuh Dia mainnya full damage ya Attack bonus Attack bonus Tuh rata-rata attack bonus semua sih Attack bonus Ini apa nih yang merah nih Attack bonus juga tuh God Slayer Awakened mentok juga guys Sudah mentok ya Assassin 9 nih Fighter Star Swallow Ini musti level 450 Ini belum bisa dinaikin nih Talentnya dia Disini dia kekurangan batu Ini talent crystal Jadi kalian mungkin bisa bantu Dari sekarang nabungin ini ya Talent crystal ini nih guys Ini jujur dia aja kok gak tau nih Dapetin dari mana nih anjir Nah ini juga sudah disini Dia bahkan masih punya tabungannya coy Dia masih punya tabungan coy Lihat ya nih ya Macau Dia masih ada tabungan nih Macau, 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 macau Masih ada tabungan coy Nanti jadi begitu dia di level 450 Langsung bisa digas lagi coy ininya Langsung bisa dia gas lagi Kokil kan Atau mungkin nanti ada update Mendatang gitu Misalnya nih Awakened ini kan masih mendatang Nih stay tune Mungkin nanti butuh dupe nya juga Dia udah ready Prepare well juga sih ini orang ya Cukup Cukup prepare well juga guys Salut sih gue sama orang-orang begini ya Terus bang Emang dia beneran F2P Yakin tuh F2P bang Jangan-jangan dia gak Nih lu liat Ada masih ada Bocil Wu ini guys Si Sun Lu Yu nih Disini keliatan nih First top up ya Tuh Kalau kalian udah top up Seharusnya sih Kalian ininya akan hilang Fitur ini nih guys Karena namanya juga First top up Kalau yang nol fun ini kan Ini kayaknya ada resetnya tuh ya Jadi per minggu gitu ya Per minggu Kalau misalnya Special over pack Ini juga per minggu Gitu kan ya Tuh ada refreshnya soalnya nih Lalu yang di warfare ini Ini ada privilege juga dia Masih belum ada tuh Ya belum ada semua Ini kan yang gratisan Yang aktif Aktif pass juga dia Gak sama sekali guys Growth fund Gak sama sekali juga Ya Dia gak beli Sign in fund juga dia gak beli Rebate card juga dia Gak beli sama sekali tuh ya Weekend gift Jadi ini bener-bener pure F2P coy Pure F2P Cuman memang dia Efficient Dia tepat aja gitu Dia pebakaian jet Jadi gue nanya sama dia bang Lu bisa begini gimana Yang penting satu Lu rajin event Lu rajin Atur-atur nih ya Gue bacain nih ya Pesan dari dia Buat kalian-kalian nih guys Ehm Mana sih Mana sih tuh Rajin event Rajin boss Sama pake jetnya itu Dengan bijak Lu jangan pernah ikut-ikut lelang Karena lelang itu tuh Lu akan boncos di Jet Ini jet dia 4600 Jadi dia all in ya Dia kemacau nih Jadi disini misalnya nih Fighter muncul Disini nih Macau nih Langsung dibeli Sama dia gak pake lama Terus kayak daily cell Dia beliin semua nih Udah nih ya Rata-rata nih Dia butuh semua nih Kayaknya nih Yang di gear nih Dia beli satu ya Di guild dia beli-beliin juga Tuh ya Summit Dia beli-beliin juga Ini leak juga tuh Dia beli-beliin juga tuh Jadi intinya dia ngegas Ngegas ini sih Ngegas macau sih guys Dia nih Pokoknya semua macau Di babak-babakin sama dia guys Seperti itu ya Nah sekarang kita akan coba liat nih Trial towernya dia udah sampe berapa sih 1269 guys Kita coba ya The power of macau coy The power of macau Oke ini mungkin kalo si Zotainya kok ganti nih ya Mungkin walau bisa loh Biar ininya bisa dapetin Bisa dapetin Yang ini Oh VO mati Belum cukup kuat coy Mati mati Digebukin nama si Zouyunnya mati nih Digebukin nama Zouyunnya guys Masih kalah dia disini guys Ya Coba kalo kita ganti sama ini Kita ganti misalnya Guan Yu gitu ya Atau Zuge Liang deh Zuge Liang guys Nah coba nih Ini kan jadi yang paling bawah nih Ini juga dapet nih Demik redaksin Coba ya Bisa gak kira-kira guys Atau master temukan si Zotai Oke dia maju Dia doge-doge Oh iya tetep Tetep-tetep kangkat tuh Tetep kangkat Gak bisa Kena stun tetep guys Tetep gak ngepek Tetep mati guys Kita balikin dulu ya Biar nanti si Orangnya gak bingung coy Oke Seperti ini Lalu di yang sininya Dia udah di 334 nih Gede sendiri Karena memang dia All innya dimacau Ya udah jelas ya Group trial dia Sudah sampai dimana nih 112 Stake ranking dia Sudah di 2 Tuh ya udah Yang juara satunya ini kan 125 nih Ini 111 ini Karena kurangan level kah? Oh enggak Dia belum digendong aja nih Kayaknya sama Sultan-Sultan Dia minta digendong sama Sultan Bisa ke 125 juga sih Kayaknya sih Karena gak ada batasan ini guys Gak ada batasan Level Kalau gue kan mentok tuh Levelnya Di 50 Karena Mesti level 450 450 450 450 apa? 400 berapa gitu nih 350 350 guys Gue masih Gue masih Cutro Soalnya gue masih level 300an 350 340 Kalau gak salah deh Singnya guys Seperti itu ya Nah ini kita coba lihat juga nih Fighter-fighter lainnya Dia pake Liubei ya Liubei ini jelas Untuk dia ngambil dari skill 3 ini sih Release the life with the highest attack Dia kasih Increase Increase attack Fury Sama lifesteal tuh Jadi Liubei ini kepake banget juga Dan kalau gue jadi dia Mungkin gue akan pake ini nih Si Dasyao cuy Nah ini Ini juga soalnya bagus banget nih Begitu dia udah ultimate Dia masuk Dia langsung otomatis Ngasih additional Ingress target Damage reduction 4-15% Sama Lifesteal lagi Nambah tuh Mantap kan Mantap Dasyao guys Cuman memang ngerusak Ini ya Dia ngerusak Form aja Ngerusak line Apa ngerusak Bonus ini Bonus line up guys Disini nih Nih bonus ini nih Bonus infection ya Seperti itu Oke apalagi nih Misalnya kita juduk nih Backnya kita coba liat ya Oke backnya dia kayak gini Dia sih gak nabung sih Dia main pokoknya begitu Ada hajar Ada hajar tuh Ada hajar Ada hajar Oke itemnya Begini Oke kita liat Warrior nya Ada apa aja dia Secara gallery Jadi harusnya udah semua sih Nah udah semua kan Sun Lu Yu Dia mainnya all in disini Macau sama Zouyun ya Oke Untuk yang disininya Kita liat nih Untuk yang Apa sih tuh Fitur namanya tuh Shadow Lost relic nya juga dia mentok ya Jadi dia Team satunya dia pake macau Team duanya dia pake Zouyun Sama si Liu Bei guys Kayak gitu ya Jadi ini Udah cukup Udah cukup efektif Dan paling efisien Sejauh ini yang gue tau sih Lu main free to play Lu mainnya begini Jadi dulu kan gue mainnya Mau coba Main full woo Itu udah ngaco tuh Udah ngaco Sesat Ajaran sesat guys Jadi kalian all in aja Di macau Abis macau Siapa bang Zouyun Karena si Zouyun Juga bisa ngeheal ngeheal coy Setau gue nih Nih ya Ini kan dia bisa nge stun Bisa ke knockback tuh Makanya tadi si macau nya Dia tuh mati tuh Kena knockback Bisa bikin freeze musuh juga Nah ini Oke Kayaknya ada heal juga Restore 50% Maximum HP Ini kalo udah musuh awaken dulu Ini freezing efek musuh Nge stun gitu Ini trusting yang Tombak-tombak ke atas Dammit to frozen enemy Burn Kok gak ada healnya guys Seinget gue ada healnya deh Ini restore Maximum HP Oh jadi dia gak life steal sebenernya nih Dia mungkin life stealnya ambil dari sini nih Enhancingnya belum ada sih By the way Oh ini nih Attack 144 hit Mestinya ini mungkin Ini mungkin seharusnya dia ambilnya tuh yang life steal ya Kita liat ya kalo ininya apa nih Atributnya efek resist Critical resist Magic damage reduction defense HP bonus HP bonus Magic damage reduction yang ini Peace kill damage Oke Penetrate ya Sama doge Sama critical rate Sama life steal Ada life steal juga cuy Nah ini dia nih Advanced attribute nya nih Life steal 7,9 Nah ini karena mungkin sudah apa nih Ini apa full suit gitu kali ya Sing attribute Nah ini kayaknya sih Ini udah full suit gitu Coba kalo yang ini ada gak Sing attribute Gak ada kan Ada gak sing attribute Nah ini tuh Sing attribute nya dia Begini doang Equip satu pinggir Oh iya bener Dari merah semua Dari merah semua guys Merah semuanya ini nih Jadi bukan dari Bukan dari suit nya ya Even bukan merah Tapi bukan suit juga Masih dapet seharusnya nih Atribut ini nih Gear mastery attribute Eh sing attribute Sorry Ini yang ini nih Sing level 9 nih Dia sing nya ada level 9 tuh 5 per 5 kan Equip 5 glossy gear Yang warna merah ini tuh Coba ya Kita ganti kalo sama yang merah juga Ada gak nih dia Ada yang merah juga Gak Oke replace Gak ada Replace Gak ada Gak ada guys Dia guys Udah gak ada yang bisa di replace guys Ini kalo ini ya Gila ternyata Ngaruhnya gede juga ya 0,5 bilin coy Efek itu nya Efek dia punya Equip ini Gokil Ini udah base HP nya segitu tuh 11 11500% coy Ini nanti dia naikin lagi nih Tier ini nih Biar makin gila coy Oke Awakening ini 45% semua Ini 54% Ini di kondisi Di kondisi mentok ya guys Fighter nya ini nanti Masih naik lagi nih Di 450 Dikit lagi loh kayaknya 436 Dia mau naikin Advance Mau naikin levelnya Go to sync Nah go to sync nya Butuh begini nih Sync level nya ini 436 Per 504 Sync level 436 Per 504 Maksudnya apa sih Coba kita ke sync Gue belum sejauh itu sih guys Apa ini Kalau misalnya Gue upgrade nih ya 436 Jadi 437 Gitu kayaknya ya Jadi satu level aja Lo butuh 35 ribu Bang Oke Ini lo Mesti setinggi-tingginya Intinya lah Kalau kayak gitu guys Ini mesti setinggi-tingginya Kalau gak tinggi Sulit guys Kalau gak tinggi Ini sangat sulit guys ya Ini dia begini nih Kalau ininya Gue ganti nih Misalnya Zouyunnya gue ganti ini deh Buat nampetin ini nih Ignore defense nih Coba nih Apakah jadi bisa guys Coba ya Penasaran gue anjir Sumpah Jangan-jangan jadi bisa guys Tadi mentok Sekarang jadi bisa kali-kali kan Oke Sudah langsung mati ya Gue nyusang Cuma bener-bener Buat ngasih ini doang sih Oke dia ultimate Set 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 Iya tetep Ini gila nih Ini si Senji Ini kalau gak salah nih Ngasih armornya Gila tebel banget guys Tuh tetep kurang waktu In the end ya In the end tetep kurang waktu guys Oh Hampir mati tuh dua tuh Sedikit lagi Unti lagi Let's go Set Aduh Mati gak tuh Oh mati guys Satu guys 32 detik Oke gas lagi Wah gila Armor lagi coy Ini hampir mati nih Satu nih Ayo 17 Oh udah gak bisa guys Ini speednya dia juga ada 3 ya Udah 3 coy Speednya coy Ulti ayo Mati nih Dikit lagi nih Gak dapet waktunya doang Gak habis guys Kurang damage guys Nah ini langsung mati Jadi intinya dia kurang damage ya Untuk naikin ini udah 87 per 4 nih Disini 87 per 4 Trialnya dia 1269 Ini 334 Ini coba nih Bisa gak kali-kali nih Nah ini dua Zouyun ya Dua Zouyun nih ditusuk-tusuk Sulit sih ditusuk-tusuk guys Tuh ditusuk-tusuk doi guys Beku Zouyunnya mati Dia sempet ulti gak nih Nah sempet ulti dia Oke Gila kuat banget pacau nyare Mati juga tapi tetep gak kuat ya Sendiri gak bisa gak gendong guys Terus apalagi nih martial kelasnya nih Ini udah di berapa nih 35 34 34 33 31 tuh Udah jauh kan Makanya idealnya juga udah jauh cuy Makanya lu makin cepat ngegas ya Udah makin enak 1400 trial nih Lu mesti sampe ke 1400 Terus ada apalagi ya Kita cek-cek apalagi nih guys Ranking World Bros Udah sih kayaknya udah gak ada lagi Misalnya kita cek ya Intinya Dia all in di machau sih Sesimpel itu guys ya Kayak gini nih Terkuatnya dia Seperti itu guys Oke deh mungkin segitu aja guys Semua infaat Semua informatif Mungkin ada lagi nih Idea-idea yang mau diciduk Boleh nanti langsung Komen aja di bawah Nanti mungkin bisa dari discord Juga bisa sih guys ya Link discord ada dari skripsi kok Seperti itu guys Oke deh segitu aja guys Semua infaat Semua informatif Jangan lupa bisa belom komen Nyalain juga lonceng kasi Supaya kalian ngetahkan info Info-info menarik Khusususnya dari gue guys Suka lagi guys Tinggal berwatching Sampai jumpa di video Bye bye Ciao